Intro Hai guys, selamat datang di segmen Nanya The Vlog Nah, kali ini kita ngobrol tentang persalinan Mungkin teman-teman sekarang dalam kondisi lagi hamil Terus kemudian Anda lagi mau merencanakan Kira-kira Anda ini mau melahirkan secara apa? Secara normal kek? Atau secara SC kek? Atau yang terbaru? Ya bener, ERAS Nah, ERAS ini itu mungkin Anda masih baru mendengarnya Tapi mungkin sebagian Anda sudah tahu Tapi kali ini saya akan mengundang teman saya Ya, pada saat kuliah dulu Namanya Dr. Cokor Dekrisna Beliau praktek di Batu Licin di Kalimantan Nah, kita akan membahas topik tentang ERAS Kita memperlujauh Tapi kalau teman-teman di sini Nanti ada yang mau tanyakan tentang topik ERAS tersebut Anda bisa tulis di kolom komentar Nanti saya usahakan pada saat tanya dok-dok berikutnya Saya akan menjawab pertanyaan Anda bersama dengan Dr. Cok Yuk, kita bersama dengan Dr. Cok guys Oke, selamat pagi Dr. Cok Oke, terima kasih pagi Dr. Oka Wah, ini dia Ini dia Ini dokter yang nge-hits guys Ini dokter nge-hits Jadi dokter ini adalah teman saya waktu kuliah dulu ya Anu lah, teman saya waktu nyonteki dulu waktu ujian Nah, kebetulan Dr. Cokor ini sekarang kan jadi opjin ya? Iya, bos? Iya Saya SPOG di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Berarti? Iya, tempatnya Batu Licin lah Di kotanya Batu Licin Oh, itu dekat sama IKN? Sekitar 6 jam lah dari IKN Oh, 6 jam? Kalau di langkaran Terus di sana di praktek di mana saja dok? Praktek pertama saya PNS di Resudy Di sini ada Resudy Andi Abdul Rahman Nur Kemudian untuk swastanya di RS Marina Permata Sekarang ada di Marina Permata itu ya? Iya, ini sedang di RS Marina Permata Ya, sudah kelihatan ada Permatanya di sini ya Biar kelihatan bekerja di mana Oh iya Dok, kalau sekarang ini kita mau ngobrol tentang ini loh Kan cewek-cewek ini kan banyak yang ngambil ini Sekarang ingin tahu tentang Erex Sebenarnya Erex itu apa sih? Oke Ya, memang sekarang lagi itu sejak Nagita ya Nagita itu mulai orang kebuka tentang Oh, Erex itu apa sih? Sebenarnya Erex itu bukan hal yang baru Jadi, enhancement recovery itu After surgery itu sudah dari tahun 1999 Itu sebenarnya diperkenalkan Tapi tidak hanya di bidang obstetric and ginekologi Tidak hanya di kandungan Tidak hanya untuk operasi cesaria Jadi, banyak sebenarnya operasi-operasi yang lain juga Itu dipikirkan bagaimana agar pasien itu nyaman dalam pada saat operasi Kemudian waktu pemulihannya cepat Nah, makanya mulailah diperkenalkan tentang Erex ini Bahkan ada komunitasnya Erex ini Jadi, di berbagai macam divisi pun Dia memperkenalkan tentang Erex ini Tentang bagaimana cara pemulihan pasien After surgery itu After dilakukan operasi itu Dia terasa nyaman Tidak ada trauma selama dilakukan operasi Dan dia merasa, oh ternyata operasi itu Tidak semenakutkan yang dibicarakan orang dari zaman dulu Makanya sekarang dikenalkan tentang Erex lah Nah, kenapa sekarang Erex-nya lebih ke ini? Memang ya, namanya di bidang obstetric ginekologi Ada hal yang untuk ibu-ibu menjadi concern ya Untuk persalinan Persalinan itu normal ya kan Normal, fisiologis Tetapi banyak juga ketakutan bahwa persalinan itu Akan menyebabkan nyeri yang berlebihan Ya, betul Itu makanya diperkenalkan sekarang dengan Ennestment recovery after cesarian surgery Yang disebutnya dengan Erex sekarang Jadi, Erex ini itu selain diokjin juga ada gitu ya Ada beberapa Ini intinya kita Seperti di laparotomi Atau pembedahan-pembedahan yang besar Bagaimana waktu untuk perawatan pasien ini Bisa lebih optimal dengan waktunya Jadi tidak terlalu panjang perawatannya Pemulihannya pun juga lebih cepat dan optimal Oke, berarti itu pertama Misalnya siapa namanya si ibu ini Itu dia melahirkan tetap secara Apa namanya, SD gitu Saya salah Ya, ini ditamakan pada Untuk yang sekarang kita bicarakan Tentang dengan after cesarian Jadi setelah operasi surgery Setelah operasi cesar lah Orang bilang yang cesar Nah, untuk cesar ini Itu rata-rata Pengulihannya itu di 3 hari 2 malam Kalau cesar aja ya? Cesar aja nih ya? Iya, cesar 3 hari 2 malam lah Itu kita harapkan bahwa pasien itu Setelah hari kedua Itu dia sudah bisa jalan Beraktifitas seperti biasa Kalau dulu Mungkin 1x24 jam Pasca dilakukan tindakan operasi Pasien mulai mobilisasi Nah, pada bagian enhancement ini Diusahakan bagaimana 6 jam Pasca dia dilahirkan Itu pasien sudah masuk ke ruang Namanya ada ruang recovery ya Di ruang recovery itu sudah bisa mulai Biring kanan, biring kiri Belajar duduk dalam 2 jam 4 jam dia belajar berdiri Jadi, 6 jam dia akan dipelajari untuk berjalan Karena yang di awal itu pasti Ada pemikiran bahwa Saya ini habis dioperasi Ada rasa nyeri yang hebat Nah, disitulah akan ada Bagaimana kita memberikan Pasien itu percaya dengan kita Bahwa Oh, rasa nyerinya ternyata Nggak semengerikan yang dipikirkan Nggak sesakit yang dipikirkan Jadi, di 6 jam itu Diusahakan dia sudah bisa bergerak Setelah itu Ya sudah Dia akan mulai beraktifitas seperti biasa Semakin cepat mobilisasi Akan semakin cepat juga Pemulihan pasien Oh, jadi kalau Berarti kalau gini Berarti Erex itu Artinya kan gini Orang itu kan tahu Oh, Erex itu nggak sakit Dibandingkan SJ Tapi itu memang benar seperti itu Iya Sebenarnya Kalau ini Untuk menghilangkan sama sekali Ya Untuk menghilangkan sama sekali Nyeri itu pasti ada Tapi kita Bagaimana rasa sakitnya itu Bisa dalam rasa sakit yang Ditolerir oleh pasien Ambang nyeri Masing-masing pasien Pasti berbeda Nah, ini yang kita harapkan Bahwa di Ambang nyeri yang seminimal Mungkin dia bisa Menolerir itu Jadi Pemulihannya juga lebih cepat Tidak ada ketakutan Bahwa kalau saya bergerak Nanti akan nyeri seperti ini Gitu Karena yang namanya Operasi sesat Itu juga operasi yang cukup besar ya Membuka ruang Nggak perlu Terus ada Risiko perdarahan Dan sebagainya Jadi selain Pemulihan dan recovery Juga kita Bagaimana hasil Luaran pasiennya itu Maksimal Optimal Itu yang diharapkan Oke, jadi misalnya nih Ada orang lagi hamil Terus kemudian Dia ini Pengen melahirkan Terus Kriteria seperti apa Orang ini cocok Bisa di EREX Atau dia ini Nggak bisa EREX Atau normal Atau bagaimana Oh sebenarnya Untuk EREX itu Hampir seluruh Tindakan operasi Kita usahakan Untuk menerapkan Ya Tapi dengan Masing-masing rumah sakit Dia pasti mempunyai Protokol yang berbeda-beda Jadi yang kita harapkan Dengan operasi apapun Dia itu tetap Recovery-nya itu cepat Jadi hampir semua Pasien sebenarnya Diperbolehkan saja Untuk dilakukan EREX Jadi yang pertama Pada saat EREX itu Ada tiga Ada tiga Apa Tata cara yang kita siapkan Pertama Pre-operasi Duranto operasi Sama Post-operasinya Nah Untuk awal-awal Pasti kita akan menjelaskan dulu nih Oh ibu Apa sih yang akan dihadapi Oh tindakan operasinya Seperti ini Lama operasinya Bagaimana Kemudian Kenapa kita ambil Tindakan ini Risiko-risiko Operasinya Pertama Mindset dari seorang pasien Itu seharus paham dulu nih Tindakan operasinya Apa yang dilakukan Jadi kalau dia sudah paham Apa yang akan dihadapi Paling tidak Dia akan ada persiapan diri Nah Begitu nanti masuk di rumah sakit Baru akan ada bantuan Persiapan dari Ya rumah sakitnya Di pre-operasinya Kesiapan cairannya Kemudian Darahnya Dia Artinya Pasien ini benar-benar Disiapkan secara optimal Makanya ERAX itu biasanya Pada pasien-pasien Dengan operasi yang elektif Terencana Oh Oke Itu Nah kalau untuk pasien situt Dapat darurat Ya pasti juga kita berusaha Untuk mengurangi rasa nyerinya Tetapi Prosedurnya mungkin Tidak akan sedetail Pada pasien-pasien Yang terencana Dan persiapannya pun Tidak akan sedetail itu Berarti kalau itu Mental yang seperti apa Tadi kan dokter Cokhan bilang nih Yang perlu dibisahkan adalah Mentalnya yang sebelum Dia melawan operasi Seperti apa Karena untuk awal biasanya Rangsangan nyeri ya Rangsangan sakit itu Semakin ada ketakutan yang tinggi Dia akan memberikan spasme Atau Otot itu akan mulai Dia Berkontraksi ya Dia akan mengeras Dan itu yang membuat rasa nyeri Tarikan pada bekas-bekas operasinya Kalau dia menghadapi Tindakan operasi itu dengan Ya dia satu percaya Pasti dengan dokternya Oh saya menyerahkan Segala tindakan saya Dengan dokter Dengan tim yang ada Kemudian dia sudah paham Kenapa dilakukan Tindakan operasi itu Kemudian dia juga paham Apa saja resiko-resikonya Di situ biasanya Pasien akan jauh lebih rileks Pada saat dengan Pasien yang lebih rileks Tindakan operasinya pun Akan jauh lebih Gampang untuk Menangani nyerinya Itu Nah Keterungannya kan Banyak juga Pasien bahwa Oh tidak paham nih Kenapa dia harus dilakukan Tindakan itu Apa saja resikonya Nah itulah kira-kira Yang harusnya Kita bisa persiapkan Dari awal Kebutuhan kairan Juga terutama Apakah ini pasiennya Layak tidak Untuk dilakukan Tindakan Oh apabila dia Biasanya pada pasien-pasien Dibuamil Yang paling sering itu Ademia Di Indonesia itu Paling sering adalah Anemia Kekurangan darah ya Jadi kalau memang kurang Ya harus butuh Kalau butuh persiapan Ya akan diberikan Persiapan darah juga Jadi agar operasinya itu Bisa dalam kondisi Yang optimal Pasien ini Diterampusi Diterampusi terlebih dahulu Pembunuhan kebutuhan cairan 6 jam sebelum tindakan Kan pasien akan dipuasakan Nah bagaimana Dengan kondisi yang puasa tersebut Dia tetap mendapatkan Kebutuhan cairan yang cukup Dan nanti Di Rx itu ada yang membedakan Bahwa di 2 jam Sebelum dia Melakukan tindakan Akan diberikan asupan Cairan Glukosa tinggi Jadi biasanya Diberikan kayak teh manis Atau cairan Dengan glukosanya yang tinggi Jadi Tidak lagi Tapi asal dia tidak makan Makan yang Seperti Karbohidrat yang dia Bermolekul besar Itu relatif aman Jadi diberikan Gula Untuk memaksimalkan Mengoptimalkan Kondisinya Jadi gula darahnya Tidak terlalu rendah Habinya tercukupi Kemudian dia sudah Paham dengan tindakan Yang akan dihadapi Nah selanjutnya Nanti di tindakan operasi Di tindakan operasi Juga kita berharapkan Mengurangi perdarahan Kemudian Bagaimana tindakan itu Bisa Dia cepat Tapi tetap safety Sehingga Tidak Tidak akan Terlalu banyak Menghabiskan Darah dari pasien Pada saat tindakan operasi Oke Nah itu kan Untuk pasien yang terencana Kalau misalnya pasiennya itu Cito Apakah bisa kita Dokter melakukan 6 jam sebelumnya Itu di Transusi dulu Terus kemudian diberikan Cairan dulu Itu bagaimana Kalau dengan kategori situ Berarti kita ada Cito itu artinya Kegawatan yang mungkin Teman-teman gak tahu Jika dalam kategori situ Atau kegawat darahatan Berarti kan kita Ada kegawat darahatan Yang harus dihadapi Baik dari ibu Mungkin kegawat darahatan Dari bayi Tentu kita juga tetap Memikirkan bagaimana Untuk Mengoptimalkan Kondisi pasien Tetapi tidak akan Seideal pada saat Pasien yang Elektif Atau elektif itu Rencana maksudnya Jadi tidak akan Seideal itu Pasti Tetap Kalau seumpamanya Dia ada Kekurangan darah yang cukup Signifikan Jauh Dia mungkin Tidak harus menunggu dulu Tindakan operasi Dilakukan dengan Persiapan darah Yang tetap Ada Jadi mungkin Transusinya pada saat Dilakukan Tindakan operasi Karena kan kita Berpacu dengan waktu Bagaimana kita Menyelamatkan Ibu Dan menyelamatkan Janin Jadi itu yang diutamakan Optimalisasinya Sambil berjalannya Dengan penyelamatan tersebut Berarti pada saat Operasi ini Itu kira-kira Berarti ibu Udah gak Terasa apa-apa ya Jadi dia teranastasi Dengan sempurna Anastasi yang Biasanya digunakan Adalah blok Spinal anestesi Itu rakan sejawat Anastasi yang Akan lebih paham Bagaimana Apa Perbedaannya Yang pada Tindakan anestesinya Yang eras Itu apa yang Dilakukan Itu pada saat Durantau operasinya Kalau bagi kami Operator Bagaimana kita Mengurangi Kemungkinan terjadinya Perdarahan Kemudian Mengurangi Juga lama Tindakan operasi Jadi Sebetulnya Nanti pada saat Dia pasca Tindakan operasi Itu bagaimana Kami memberikan Adanya Attachment Hubungan Antara pasien Dengan dokternya Bahwa Oh setelah tindakan Dia percaya Bahwa tindakannya Tidak senyeri Itu Dia akan Mau mengikuti Arahan bahwa Dalam 2 jam Dia mulai miring kiri Miring kanan Dalam 4 jam Dia mulai duduk Dalam 6 jam Dia mulai belajar Berdiri Setelah itu Mulai belajar Berjalan Dan selain itu Biasanya kita Tindakan operasi Itu menggunakan Ini ya Selang kencing Dower katheter Nah itu pun Percepat Perlepasannya Kenapa dipercepat Karena itu juga Kadang mengganggu Proses Pasien ini Untuk mulai bergerak Jadi itu juga Kita dilakukan Perlepasan Biasanya 6 jam Pasca tindakan Sudah mulai dilepas Oke berarti Kalau secara waktu Perbedaannya Antara SC Dengan ERAS Ini Kalau ERAS itu Kira-kira berapa lama Dari awal Dia melahirkan Sampai dia pulang Itu Perbedaan waktunya Berapa lama Kalau kita bilang Dari pasien awal Masuk Dengan elektrik Itu biasanya Untuk Sepengalaman saya Dengan pasien-pasien saya Itu 2 hari 1 malam Jadi pagi ini Saya ambil tindakan Tindakan Besok Pasien itu Siang atau sore Sudah pulang Sudah bisa jalan Dengan biasa Oh gitu ya Kalau SC Biasa Rata-rata Tiga hari Dua malam Jadi sekarang Saya tinggal tindakan Besok Dia gerak Kemudian Lusa Sudah bisa pulang Jadi perbedaannya Di sana Perbedaannya 1x24 jam Cuma itu memang Tergantung Basic masing-masing Pasien ya Karena ada pun Pasien yang Rx Dia Ya mungkin Pada saat Dilakukan Rx itu Dia masih Tetap ada ketakutan Untuk melakukan Mobilisasi Pergerakan Dan sebagainya Tetap di 3 hari Dua malam juga Tetapi Ada rasa nyaman Pada saat Dia dilakukan Tindakan Rx Sebut Saat kontrol Atau Kemudian Merencanakan Kehamilan selanjutnya Dia tidak ada Kekhawatiran lagi Oh ternyata Rasa sakit Yang saya bayangkan Tidak setinggi itu Tidak senyeri itu Karena biasanya Beberapa pasien itu Datang dengan Ada traumatik Pada persalinan Yang sebelumnya Dokter Saya minta ini Karena pada saat Saya operasi yang sebelumnya Itu Ya pada hari Saya 3 hari Baru bisa gerak dok 2 hari Baru bisa gerak dok Jadi Sudah diberikan Mindset Tentang nyeri itu Seberapa Oke Tapi kalau Post Rx itu Apakah masih ada Misalnya Seminggu setelah operasi Itu masih ada Rasa-rasa nyeri Misalnya Seminggu Atau dua minggu Apa sudah Ya biasa aja Atau apa Nyeri itu Jadi intensitas nyerinya Muntu Akan jauh berkurang Jadi satu minggu Pas dia bergerak Nyeri itu Pasti akan ada Tidak mungkin Dia tidak nyeri Sama sekali Ada beberapa Yang dia Pasiennya mempunyai Ambang batas nyeri Yang cukup tinggi Jadi dia Oh Biasa aja dok Saya fine aja Jalan biasa Beraktifitas biasa Dia Binyusui Tidak terganggu Sama sekali Dan seperti itu Cuma kadang Ada dok Sesekali Itu gesih Seperti itu Tetapi Biasanya intensitas nyerinya Sudah tidak perlu Diberikan Obat analgetik lagi Oh gitu Itu pengalaman saya Pada pasien-pasien saya Setelah dia Satu minggu Saya tidak berikan lagi Obat analgetik Dan untuk penanganan Jadi ya Karena ya Sudah cukup Nyerinya itu Masih bisa Yang nyeri yang Ditolerir lah Pada pasien Keren Emang ini Ini dulu Kuliah sering OTG saya Ini guys Sekarang jadi Spesialist Of jury Terus kemudian Kalau misalnya Ada gak efek samping Yang perlu diperhatikan Kalau misalnya Orang mau Erat Ini Ada gak efek samping Yang harus mereka Tertahui Mungkin yang kita Berikan adalah Lebih ke Risiko operasi Namanya Semua tindakan Itu pasti ada risiko Ya Pasti ada risikonya Sekecil apapun Biasanya Sebelum mulai Itu pasti akan Dijelaskan kepada pasien Risikonya Baik dari Perdarahan Pada pasien normal pun Risiko perdaraan Tetap ada Kemudian pada Namanya Tindakan-tindakan operasi Itu risiko perdaraan Yang ditolerin Itu maksimal Adalah Seribu mili Itu yang maksimal Bisa ditolerin Lebih dari itu Sudah perdaraan Namanya Jika kurang dari itu Masih dalam kondisi Yang bisa ditolerin Nah Itu Jadi Jadi ada Dan di Indonesia pun Perdarahan Pasca bersaling Itu termasuk Masih dalam Kategori yang Dia Salah satu penyebab Kematian tertinggi Ya Jadi itu Risiko tetap ada Kemudian Kalau Sumpamanya Untuk Tindakan Seperti infeksi Pasca bersaling Dan sebagainya Rata-rata Ya Karena sudah Dipersiapkan Dengan Baik Baik secara Nutrisi Kemudian Antibiotik Pasca Preoperasinya Itu Kecil sekali Ada terjadi Infeksi lupa operasi Pasca tindakannya Tapi yang Paling Itu yang Berikan ke pasien Adalah Kemungkinan Bahwa dia Akan adanya Risiko perdaraan Pada tindakan operasi Itu sebenarnya Tanpa erat pun Dia tetap Risikonya tetap ada Ada Jadi lebih ke Itu yang kita jelaskan Untuk risiko Risikonya sih Seperti biasa Operasi ya Dokter ya Tapi ya Ya Tapi bisa diminimalis Dengan dokter-dokter yang Ada di tim tersebut Begitu ya dok ya Ya Tetap pasti akan Dari tindakan operasi juga Akan diminimalisir lah Kemungkinannya Oke nah Kalau misalnya Ada gak sih dok Untuk orang mau Erex ini Ada kontraindikasinya Atau misalnya Pasien ini gak bisa nih Erex Karena mungkin dengan Dia punya diabetes Atau punya Latensi tinggi Atau bagaimana dok Atau semua bisa di Erex Semua sebenarnya Bisa saja Untuk Erex Cuman pada pasien-pasien Yang dengan kayak Diabet itu Dia pasti Yang dibutuhkan Waktu penyembuhannya Oh penyembuhannya Lama Itu yang ditambahkan Jadi dia Terkondisi bahwa Pada saat Dia tindakan tersebut Bulat darahnya itu Terkontrol Itu yang kita harapkan Oke oke Kalau secara umur Apakah ada ini Larangan dokter Kalau umur pun Tetap semuanya Namanya kehamilan Di atas 35 tahun Apalagi 40 tahun Itu termasuk dengan Hamil resiko tinggi Ya Artinya Bukan karena Tindakan Erexnya ya Tetapi memang Secara General Itu kehamilan Di atas 35-40 tahun Itu termasuk dengan Kehamilan resiko Tinggi Jadi itu Secara general Resikonya Itu tetap Dia resiko Baik dari Kepdarahan Waktu pemulikan Itu resikonya Yang meningkat Makanya kenapa Namanya kehamilan Itu direncanakan Direncanakan Oh saya ingin Hamil Jarak anak Kemampuan saya Untuk Merawat Anak Itu yang Harus di Kalau kebobolan Gimana Sebenarnya Saya sebenarnya Agak gini Dengan kebobolan Kalau kebobolan Itu Orangnya Secara tidak Sengaja Tetapi kan Kalau kehamilan Jelas Itu secara yang Sengaja Mungkin Pemen sepak bola Bapaknya Tapi kan Kalau kita Bicara Bahwa Semua itu Bisa direncanakan Tahu Resikonya Kalau saya berhubungan Akan terjadi kehamilan Jika saya Menggunakan Kontrasepsi Jika saya Tidak menggunakan Kontrasepsi Jadi Istilah Kebobolan Itu sebenarnya Istilah yang Kurang tepat Menurut saya Soalnya Kontrasepsi Kan Kurang Abdul Gitu Iya Kalau kebobolan Itu Kalau orang main Sepak bola Ada perlawanan Untuk tidak Terjadi kebobolan Sedangkan Kalau dari orang Berhubungan Tidak ada Perlawanan Jadi Sudah ada Kesepakatan Bersama Musawarah Mufakatnya Jadi Kalau Seumpamanya Terjadi Hamil Saya pernah Punya pasien Yang Baru Tiga bulan Pasir operasi Hamil Hamil Kembali Ya Tiga bulan Bawa juga harus Dia memahami Bahwa Untuk Penyembuhan Total Sampai dengan Remodeling Remodeling Itu Dia kembali Kedalam kondisi Yang Memang Dia Kekuatannya Mirip Pada saat Sebelum Tindakan Itu butuh Waktu Dua tahun Penyembuhannya Dua tahun Jadi Maka Jika terjadi Operasi Seksio Sesaria Yang terjadi Hamil Kembali Sebelum Dua tahun Operasi Tersebut Berjalan Jadi selang Belum Dua tahun Nanti Anak Baru Tiga bulan Anak Baru Enam Bulan Setahun Hamil Lagi Itu Kemungkinan Dia akan Tetap Dilakukan Tindakan Operasi Kembali Dan Tetap Akan Berisiko Apalagi Jika Berulang Dua Kali Tiga Kali Karena Yang Namanya Walaupun Dia sudah Dijahit Kedua Segmen Ini Nggak Mungkin Dia Akan Sama Persif Kekuatannya Dengan Segmen Yang Tidak Sebelum Jadi Resikusnya Harus Dipahami Juga Pada Ibu Bahwa Oh Ini Sudah Gampang Operasi Enak Bukan Berarti Oh Bisa Tiap Tahu Operasinya Bisa Bisa Biar Operasi Yang Enak Dokter Yang Enak Buatnya Kenyamanan Yang Berlebih Terlalu Nyaman Pada Saat Gua Nyaman Hamil Nyaman Pada Saat Melahirkan Berarti Artinya Gini Kalau Misalnya Dia Habis Erex Itu Kan Tahun Ini Dia Anak Utama Terus Kebobolan Tiga Bulan Lagi Dia Hamil Lagi Itu Berarti Harus SC Atau Plus Erex Juga Atau SC Gini Sebenarnya Erex Itu Kan Kita Itu Bukan Optional Saya SC Erex Sebagainya Jadi SC Kita Usahakan Semua Tindakan SC Itu Memenuhi Kaedah-kaedah Dalam Enhancement Recovery Pemulihan Cepatnya Itu yang Kita Harus Penuhi Jadi Pada Pasien-pasien Dengan Tindakan Operasi Yang Berulang Di tempat Yang Sama Itu Biasanya Kemungkinan Rasa Nyerinya Akan Lebih Meningkat Tapi Tidak Selalu Ada Pasien-pasien Tiga Kali Operasi Pun Tetap Sama Dua Hari Pasca Tindakan Sudah Pulang Biasa Tetapi Beberapa Keluhan Yang Sering Terjadi Adalah Pasca Itu Di 6 Bulan Rasa Nyeri Yang Nyeri Tiba-tiba Lebih Sering Namanya Kita Melakukan Tindakan Itu Karena Operasi Sesu Sesaria Banyak Pasien Menanyakan Nanti Itu Di Lukanya Atau Di Tempat Yang Sama Lukanya Itu Nanti Tetap Dibuka Di Tempat Yang Sama Jadi Kalau Di Tempat Berbeda Beda Nanti Sudah Kaya Prema Nih Jadi Kita Tetap Memilih Di Tempat Yang Sama Tapi Beberapa Kecendungannya Ada Peningkatan Rasa Nyeri Di Sana Berarti Lepas Nyeri Dibandingkan Yang Pertama Ya Itu Yang Pertama Kemudian Ada Penipisan Pada Dinding Rahim Yang Dilakukan Tindakan Operasi Di Tempat Yang Sama Satu Tiga Kali Tindakan Operasi Itu Resiko Untuk Terjadinya Kalau Seara Istilah Medisnya Ruptur Ruptur Itu Ada Terbuka Pada Saat Dia Hamil Itu Dia Tiga Kali Lipat Risikonya Pada Saat Hamil Keempat Terjadi Risikonya Kemungkinan Terjadi Rupturnya Lebih Tinggi Makanya Operasi Pun Ada Pembatasannya Berapa Kali Berapa Kali Untuk Ini Untuk Operasinya Secara Teoritis Dari Rektor Yang Terakhir Yang Saya Baca Itu Masih Tiga Kali Setelah Tiga Kali Masih Ada Jadi Gini Bukan Berarti Batas Setelah Tiga Kali Gak Boleh Sama Sekali Karena Ada Pasien Yang Empat Kali Tetapi Setelah Tiga Kali Pasien Harus Paham Bahwa Itu Akan Ada Resiko Yang Jauh Lebih Tinggi Jika Dia Hamil Risiko Lebih Tinggi Artinya Belum Tentu Dia Pasti Akan Terjadi Ruptur Tetapi Mungkin Saja Dia Terjadi Ruptur Itu Yang Kedua Ari Itu Dia Biasanya Orang-orang Bisa Plasenta Itu Dia Bisa Menempel Di Tempat Bekas Operasi Meningkat Resikonya Dan Jika Menempel Bahkan Baru Satu Kali Juga Bisa Menempel Yang Keduanya Di Tempat Operasi Tapi Setelah Dia Dua Kali Tiga Kali Itu Resikonya Akan Lebih Tinggi Itu Salah Satu Yang Paling Dikhawatirkan Karena Kalau Dia Menempel Dia Akan Menempel Lebih Dalam Itu Bisa Menyebabkan Ari-arinya Itu Menembus Menembus Sampai Dengan Dinding Atau Menembus Sampai Dengan Kandung Kemih Itu Yang Paling Kita Khawatirkan Jadi Pada Saat Tindakan Operasinya Pun Itu Tidak Sembarang Rumah Sakit Akan Menerima Tindakan Operasi Tersebut Bahkan Kalau Di Yang Di Daerah Seperti Ini Pasti Kami Akan Rujuk Pada Saat WSG Itu Nanti Akan Mulai Kelihatan Di 6 Bulan 7 Bulan Itu Akan Mulai Kelihatan Disitu Akan Ada Screening Oh Ini Resikonya Untuk Terjadi Akreta In Per 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 Itu Atau Secara Istilah Awamnya Ari-arinya Melekat Itu Dia Lebih Tinggi Oh Ada Berapa Persen Kemungkinannya Prediksinya Seperti Ini Sampai Sekarang Pun Itu Resiko Untuk Kematian Kematian Ibunya Termasuk Tinggi Kalau Dia Terjadi Ari-arinya Tembus Jadi Risiko Perdarahan Dari Ketidakmampuan Kontraksi Ada Risiko Perdarahan Dari Menempelnya Ari-ari Itu Risiko-risiko Yang Tinggi Jika Khamilan Itu Tidak Terencana Lebih dari Lima Kali Lebih dari Itu Grandi Multipara Kita Sebut Itu Kita Harus Waspadai Berarti Lebih baik Sesuai Literatur Yang Maksimal Tiga Kali Operasi Ya Idealnya Seperti Itu Anak Pun Kita Pasti Berpikir Ini Jarak Yang Ideal Di Tiga Sampai Lima Tahun Anak Pertama Anak Kedua Kalau Anggaplah Kita Punya Anak Pertama Di 25 Tahun Anak Kedua 30 Tahun Anak Ketiga Di 30 Tahun Saya Rasa Itu Sangat Cukup Sangat Ideal Dengan Usia Reproduksi Yang Ada Tapi Mungkin Tiap Tahun Gimana Kalau Pengen Tiap Tahun Produksi Di Indonesia Masih Cukup Sering Anak Kelima Anak Enam Anak Ketujuh Tentu Kalau Terjadi Kita Tidak Bisa Bilang Apa Tetapi Pasti Ada Peman Dengan Risikonya Paling Tidak Pasien Paham Kemungkinan Risiko Kedepannya Apa Untuk Kehamilannya Berarti Kalau Misalnya Artinya Yang Dari Dokter Bilang Adalah Kalau Misalnya Pas Kelahiran Pertama Anaknya Adalah Secara SC Berarti Kedua Dan Ketiga Itu Harus SC Belum Tentu Jadi Ada Namanya Sekarang BBAC Vaginal Birth After Cesarian Jadi Kalau SC Pertama Ini Bukan Karena Pangur Sempit Bukan Karena SC Primer Yang Wajib Sebenarnya Pada SC Kedua Kalau Pada Pengalaman Saya Beberapa Pasuan Saya Oh SC Pertama Saya Itu Empat Tahun Yang Lalu Tiga Tahun Ke Atas Dua Tiga Tiga Tahun Ke Atas Itu Untuk Mencoba Untuk Normal Masih Saya Berikan Kesempatan Untuk Anak Kedua Untuk Anak Kedua Jika Hanya Satu Kali Operasi Ya Atau Anak Kedua Normal Yang Ketiga Operasi Terus Yang Keempat Pengen Normal Masih Bisa Tetapi Jika Sudah Dua Kali Tindakan Operasi Itu Tidak Disarankan Untuk Lahir Normal Tapi Untuk Jarak Interval Paling Tidak Antara Anak Yang Sebelumnya Minimal Dua Tahun Ya Di Atas Dua Tahun Itu Jarak Jadi Setelah Dua Tahun Dia Hamil Apakah Ada Screening Juga Seperti Tadi Yang USG Dulu Ada Untuk Ketebalan Ketebalan Dari Dinding Segmen Bawah Rahim Namanya SPR Ya Kan Nilai Berapa Ketebalannya Layak Apa Tidak Bukan Sekedar Waktu Lahirnya Iya Bukan Sekedar Waktu Karena Walaupun Dia baru Satu Kali Waktu Sudah Tiga Tahun Lima Tahun Kalau Ternyata Pada Segmen Bawah Rahim Tipis Ya Tidak Disarankan Juga Kalau Kita Tidak Ada Seperti Hitungan Matematika Ya Banyak Arus Yang Dilakukan Evaluasi Dan Pasti Sudah Dipertimbangkan Juga Oleh Dokter Mau Lampil Tindakan Ini Ada Pertimbangan Khususnya Dan Masing-masing Pasien Itu Pasti Mempunyai Kondisi Yang Berbeda Kalau Dari Pekalaman Dokter Cok Sendiri Itu Pasien Yang Apa Namanya Dijadwalkan ERAX Itu Kira-kira Menurut Dokter Itu Pasien Seperti Apa Yang Menurut Kualifikasinya Dokter Cok Sampai Saat Ini Yang Paling Sering Adalah Pasien Yang Satu Hamil Pertama Hamil Pertama Yang Dia Memang Kondisinya Itu Tidak Mungkin Di Posisinya Melintang Bayinya Atau Itu Dan Dia Ada Ketakutan Untuk Rasa Nyeri Atau Ada Pasien-pasien Yang Walaupun Sudah Lahir Normal Dan Sebagainya Dia Tetap Rata-rata Mereka Ada Ketakutan Nyeri Pada Saat Operasi Jadi Mungkin Sudah Mendengar Ada Kawan Atau Oh Nyerinya Seperti Itu Ada Yang Seperti Itu Jadi Memang Dia Konsert Nyerinya Yang Kedua Ada Yang Dia Karena Sekarang Jaman Medsos Media Sosial Jadi Saya Pernah Lihat Artis Ini Metode Lebih Cepat Disini Ada Bisa Gak Kita Lakukan Jadi Kita Berusaha Setiap Tindakan Operasi Pun Kita Akan Menerapkan Standar Yang Sambung Bagaimana Tetap Pemulihan Waktunya Cepat Itu Kalau Sebenernya Memang Pengalaman Saya Sendiri Waktu Bu Juku Dia Melahirkan Itu Dia Takut Sakit Sakit Betul Sebenernya Itu Antara Persalahan Normal SC Tanpa RS Itu Perbandingannya Jauh Toleransi Sakit Jadi Gini Karena Toleransi Sakit Itu Tidak Bisa Hanya Diukur Jadi Mereka Karena Ada Orang Yang Dia Punya Pasien Yang Hamil Pertama Padahal Tapi Dia Gak Ada Nengir Nengir Dia Lahir Biasa Tidak Ada Sakit Sakit Sama Sekali Jadi Ada Pasien Sudah Lahir Lahir Normal Hari Ke-3 Ke-4 Tapi Yang Dia Bilang Intensitas Sendirinya Atau Apa Itu Dia Lebih Sakit Ada Sampai Teriak Teriak Jadi Kita Tidak Bisa Menentukan Ini Pastikan Lebih Sakit Ada Yang Dia Lahir Normal Setelah Operasi Dia Bisa Ada Yang Lebih Nyaman Operasi Tapi Ada Yang Setelah Dia Operasi Lahir Normal Saya Memilih Lebih Enak Layar Normal Karena Yang Nyerinya Lebih Panjang Pada Proses Persalinannya Tetapi Pemulihan Lebih Cepat Kalau Pada Pasien Operasi Nyeri Pada Persalinannya Tidak Ada Tapi Pasca Pemulihan Pasti Ada Pasca Rasa Nyeri Itu Kira Kira Seperti Ini Oke Sekarang Kalau Misalnya Ini Teman-teman Pengen Tahu Dokter Praktiknya Dimana Jadi Ini Sebutkan Lagi Praktiknya Dimana Hari-hari Apa Praktiknya Kalau Praktik Di rumah sakit Ada RSUD Andi Abdurrahman Nur Apa Itu RSUD Tanah Bumbu Di 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 Kemudian Untuk Di Jadwal Polinya Ada Gilirannya Ada Bergilir Di Tapi Untuk Pelayanan Persalinan Operasi Dan sebagainya Tiap hari Kemudian Untuk Suastanya Di rumah sakit Marina Permata Ini Juga Tiap Hari Polinya Kita Hari Kita Ada Jadwal Jural Tersendiri Dan Tindakan Persalinan Dan Operasi Juga Tiap Hari Kecuali Lagi Libur Atau Cuti Yang Satu Lagi Praktik Mandirinya Di Kimia Farma Oh Kimia Farma Dibatul Licin Juga Oke 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 Mungkin Kita Sampai Sini Dulu Nanti Kita Ngobrol Lagi Tentang Masalah Okseratif Dan Ginekologi Mungkin Apa Topik Berikutnya Oh Mungkin Nanti Kita Banyak Topik Salah Satunya Tentang Ini Yang Konser Sekarang Kekanasan Dalam Mulut Rahim Oh Itu Satu Yang Gimana Dalam Mulut Rahim Gimana Sebenarnya Seah Servik Orang Bilang Itu Karena Salah Satu Yang Paling Tinggi Sekarang Lagi Digalakkan Vaksin Untuk Anak Sekolah Oke Oke Nanti Kita Berikutnya Aja Nanti Kita Coba Bicarakan Jadi Biar Ada Pandangan Juga Karena Untuk Dari Sektor BPJS Salah Satu Pembiayaan Yang Terbesar Adalah Untuk Pembiayaan Cancer Oke Tadi Rx Dikover Sama BPJS Nah Itu Memang Ada yang Tergantung Dari Masing-masing Rumah Sakit Jadi Kalau saya bilang Tercover Atau Tidak Tercover Itu Memang Tergantung Dari Rumah Sakit Perhitungannya Dia Itu Tercover Apa Tidak Jadi Itu Agak Klik Masalah Tapi Sebetulnya Itulah Oke Sekarang Kasih Pesan Buat Bunda-bunda Ibu-ibu Ini Yang Mau Lagi Merancang Dia Kelahirnya Secara Apa Kalau Dia Lahir Normal SK Atau Pakai ERAX Itu Untuk Ini Persalinan Apapun Yang Kita Utamakan Pasti Adalah Keselamatan Pasien Keselamatan Tetap Yang Namanya Yang Utama Adalah Persalinan Normal Tetapi Bukan Berarti Segala Sesuatu Persalinan Normal Akan Jauh Lebih Baik Kemudian Orang Yang Dengan Persalinan Oh Ibu-ibu Ini Ada Ketendungan Oh Saya Kalau Saya Tidak Persalinan Normal Saya Tidak Menjadi Ibu Yang Seutuh Anda Menjadi Ibu Itu Karena Anda Punya Anak Bukan Karena Proses Persalinannya Ya Baik Normal Maupun Operasi Itu Sama-sama Berjuang Untuk Memiliki Keturunan Jadi Yang Penting Adalah Bagaimana Persalinan Itu Bisa Safety Jadi Ibunya Sehat Bayi Yang Dilahirkan Pun Sehat Karena Pasien-pasien Yang datang Kedotor Obstetri Dan Ginekologi Bukan Pasien Yang Sakit Pasien-pasien Yang Membawa Harapan Bahwa Dia Mempunyai Keturunan Pasien-pasien Yang Sebenarnya Kehamilannya Bisa Direncanakan Jadi Jika Ingin Mempunyai Pengalaman Yang Menyenangkan Dalam Kehamilan Mempunyai Keturunan Diarakan Juga Ada Proses Perencanaan Yang Baik Dari Keinginan Hamilnya Perawatan Kehamilannya Sampai Dengan Rencana Persalinannya Teman-teman Yang Ada Di Batu Licin Langsung Aja Ketemu Dokter Ganteng Jangan Lupa Berikutnya Topiknya Oke Thank you Thank you Makasih Makasih Juga